bismillahirrahmanirrahim teman-teman kita lanjutkan materi ke satu saluran digital marketing poin kedua yaitu email marketing wait tunggu dulu untuk pendalaman bagaimana agar brand industri pariwisata teman-teman yang kelola muncul pada halaman awal di mesin pencarian google silahkan ikuti kelas zoom meeting google my business jangan khawatir tiap kelas saya batasi maksimal 3 peserta saja ya tujuannya agar lebih efektif dalam tanya jawab kalau kebanyakan itu namanya seminar atau brainwashing ini skill up brother mari kita kembali ke email marketing kita lihat dulu seperti apa tampilan bentuk dari email marketing oke kita lihat dulu di layar ini ini adalah tampilan untuk email html yang sudah terkirim melalui smartphone kita penerima pesan akan mendapatkan satu layout seperti ini mulai dari awal setelah nama pengirim kemudian ada logo dan ada teks berupa link eksternal url yang masing-masing jika di klik ini bisa langsung menuju ke alamat yang kita kehendaki sebesar kita menginginkan untuk kontak menuju ke chatting whatsapp maka ini tinggal klik whatsapp kemudian blog klik blog maka akan menuju ke blog facebook demikian juga sama instagram scroll ke bawah ada teks dan gambar yang bisa masing-masing memiliki eksternal link tautan link yang luar ya termasuk kita bisa menampilkan untuk frame dari youtube seperti ini di bawah juga bisa kita tambahkan ya untuk alamat tempat kita kemudian link seperti layaknya website karena ini memang adalah tampilan dari interface email html yang berbasis landing page email marketing berbasis landing page merupakan salah satu cara pemasaran digital yang paling populer dan banyak dilakukan oleh pebisnis sukses mereka telah melakukannya secara terencana, terstruktur, informatif, dan akunis sehingga konsumen ketika menerima email itu tidak pernah bosan dan terus membacanya dan malah bikin mereka semakin kepo tau ya kepo? knowing every particular object nah promosi bentuk ini merupakan jenis promosi yang berjalan sudah cukup lama digunakan ya brother namun hingga saat ini masih tetap relevan saja dan banyak orang berpendapat bahwa email marketing ini sudah ketinggalan zaman namun faktanya keberhasilan promosi produk melalui email ini malah 40% lebih baik dibandingkan dengan media sosial ah masa iya sih bang tuh kan ada yang batin ya ada yang tanya dalam batin wajar jika ada keraguan seperti itu karena yang bertanya belum melakukannya sehingga si penanya belum berkesempatan membuktikan bahwa email jenis marketing ini masih 40% lebih bagus dibandingkan dengan media sosial kita lanjutkan hingga saat ini email masih menjadi media yang disarankan untuk mempromosikan produk maupun jasa teman-teman nah agar upaya pemasaran melalui email yang dijalankan tersebut itu berhasil maka penting sekali bagi teman-teman untuk mengetahui beberapa strategi yang efektif efisien dan tepat guna tentunya tepat sasaran dan tepat pasar ya salah satunya adalah dengan mencantumkan call to action newsletter pada email marketing seperti yang barusan saya perlihatkan tadi jika posisi teman-teman saat ini sebagai boss, manager, direktur, pengelola atau semacamnya maka saya sarankan cukup tugaskan staff ahli di bidang IT dan atau marketing untuk mengikuti kelas skill up email marketing ikuti terus pembahasan mengenai poin ketiga yaitu SEO selamat menikmati selamat menikmati